Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa channel Hidayah Minang pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengungkap misteri tentang dewa-dewa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dimana telah menjadi cerita rakyat bahkan cerita ini saya terima dari salah seorang tokoh masyarakat yang masih ditemui pada tahun 2010 jadi cukup lama jadi baru kali ini saya teringat dengan cerita ini untuk menjawab berbagai misteri dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kelangan peneliti sejarah dimana sebagian peneliti sejarah mengatakan bahwa orang-orang Minang percaya akan dewa-dewa atau banyak yang melakukan penyembahan-penyembahan terhadap dewa-dewa namun kenyataan di lapangan dewa-dewa bukanlah sebuah sesembahan bagi masyarakat Minangkabau dimana kita akan menelusuri sebuah tempat yang diyakini sering menjadi tempat pemandian bagi para dewa atau para dewi jadi tempat ini sering dikunjungi oleh dewa-dewa begitu cerita yang beredar di tengah-tengah masyarakat ya kita langsung menelusuri lokasi dan tempatnya memang agak tersana hutan dan kurang terjamah oleh masyarakat walaupun berada masih berada di kawasan lingkungan atau perkampungan masyarakat ayo demikian kita lanjut selamat menikmati selamat menikmati jadi inilah salah satu lokasi tempat sebuah tempat yang sering diceritakan oleh para orang-orang tua dimana disini banyak dewa-dewa yang sering mandi ketika waktu malam jadi kita akan langsung menuju tempat dimana lokasi pemandian tersebut jadi memang lokasi ini akhir-akhir ini jarang ditempuh oleh masyarakat karena telah banyak jalan yang jalan berasfal sementara dahulunya ini merupakan jalan pintas dari satu kampung ke kampung yang lain ya memang lokasinya sudah terlihat sangat semak sekali telah dipenuhi dengan semak belukar ya kita tunggu selanjutnya perjalanan menuju tempat dimana lokasi pemandian para dewa-dewa tersebut jadi inilah lokasinya yang sekarang dulu sebelum air bersih mudah jadi tempat ini adalah salah satu mata air yang cukup bersih yang digunakan oleh banyak masyarakat untuk mandi pada siang hari dan konon malamnya digunakan untuk mandi oleh para dewa ini ada pencurannya dulu air ini sangat besar mengalir sepanjang masa namun setelah dibangunkan bak penampung seperti ini tahu-tahu mata airnya hilang begitu saja jadi tidak juga bermanfaat jadi inilah disinilah lokasinya pemandiannya jadi menurut cerita masyarakat ketika para dewa atau dewi-dewi itu mandi maka wanginya akan menebar ke wangi yang semerba yang sangat wangi yang sangat harum jadi inilah tempatnya jadi dapat kita lihat ini dulu cukup bersih Bismillah jadi lokasi ini airnya hilang setelah dibangun tembok besar tembok penampung seperti ini oleh BDAM sehingga mata airnya hilang dari jadi tempat ini dulu ramai dan juga masih ada dulu dihuni oleh satu keluarga disini namun rumahnya sekarang sudah ditinggalkan jadi disana juga ada batu besar yang tempat menurut sebagian orang tua di masa mudanya mereka sering mengintip para dewa-dewa mandi disini jadi dari cerita-cerita itulah berkembang berbagai cerita ya tentang dewa-dewa yang ada disini jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian sejarawan mengatakan orang Minang itu menyembah dewa-dewa ternyata dari cerita-cerita rakyat ini dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Minangkabau tidak ada yang menyembah dewa-dewa jadi mereka percaya dewa-dewa adalah makhluk dari bangsa lelembut atau bangsa jin yang sama dengan manusia itu sendiri jadi inilah lokasinya tempatnya dapat kita saksikan dimana saat ini telah menjadi sebab belukar yang jadi ini dahulunya adalah jalan pintas masyarakat dari suatu kampung ke kampung yang lain ini dulu ada juga rumah yang masih dulunya dihuni oleh satu keluarga di sekitar sini dari cerita orang penghuni rumah ini sendiri juga banyak yang didapatkan informasi-informasi tentang dewa-dewa tersebut jadi pada video selanjutnya kita akan membahas tentang cerita dari pengalaman seseorang yang mengalami menempuh kehidupan di dunia para dewa atau dunia jin dimana beliau ini pernah dinikahi oleh seorang pangeran dari gunung serasih atau gunung gunung selasah jadi inilah tempatnya jadi pada video selanjutnya kita akan mencoba membahas bagaimana kisah atau cerita dari orang yang mengalami kejadian pernikahan dengan bangsa jin atau bangsa lembut jadi dapat kita saksikan semoga tampilan atau video ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menelusuri berbagai sejarah yang selama ini masih kelam bagi sejarawan atau peneliti sejarah Minangkabau kebanyakan para peneliti sejarah Minangkabau mengambil referensi dari tulisan-tulisan para penulis barat yang kebanyakan tidak begitu mengenal seluk-beluk tentang daerah atau peradaban kita sendiri jadi yang lebih paham tentang peradaban kita adalah kita sendiri masyarakat Minang jadi bagi para peneliti sejarah seharusnya melakukan penelitian dan penelusuran sejarah seharusnya langsung kepada masyarakat atau ketokoh-tokoh masyarakat yang paham dengan seluk-beluk kebudayaan jadi kita melakukan perjalanan yang cukup jauh dengan lokasi yang cukup ekstrim dimana bukit perbatuan yang kita tempuh dapat kita lihat lebih jauh inilah tempatnya dan lokasinya jadi itulah sekilas tentang cerita rahasia dewa-dewa yang ada di salah satu perkampungan di Minangkabau semoga cerita ini dapat kita lanjutkan dengan cerita dari seorang tokoh yang pernah mengalami atau sempat menikah dengan bangsa dewa-dewa yang menurut bahasa masyarakat pernikahan yang sangat unik jadi bagaimana ceritanya tunggu cerita pada video selanjutnya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.